Penyebab sopir truk viral dihakimi warga pengantar jenazah terungkap setelah polisi turun tangan. Sopir truk trailer itu diabuk warga karena jelodong saat jalan disetop oleh rombongan pengantar jenazah dan menabrak botor. Awalnya dalam video viral yang beredar di Instagram, atjakut.info, terlihat suasana jalan tampak riuh dan pacat. Pengendara lain dari ruas jalan berbeda merekam kondisi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara itu. Setelah diamati lebih dekat, ternyata ada rombongan pengantar jenazah yang memalang sepeda motor mereka di depan truk trailer berwarna kuning. Beberapa orang dari rombongan tersebut juga naik ke area kemudi untuk memukul sopir dan bahkan menendangnya. Melihat situasi tersebut merekam tanpa kaget. Menjawab video viral itu, Kapolsek Cilincing Kompol Fernando Saharta Saragi membenarkan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Cilincing, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Menurut Fernando, kejadian insiden itu berlangsung pada Selasa 3 Oktober 2023, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Polisi lalu meminta keterangan dari seorang pengendara motor bernama Syafrudin yang ikut dalam iring-iringan jenazah. Awalnya, Syafrudin dan rombongannya datang dari arah Jalan Kali Baru Barat menuju Jalan Raya Cilincing. Sesampainya di pertigaan Jalan Raya Cilincing, tepatnya di Kolong Tol Tadah Merdeka, Syafrudin menutup jalan agar rombongan jenazah bisa melintas. Namun, sopir truk trailer kuning tetap melaju dan tiba-tiba menabrak motor Syafrudin. Melihat hal tersebut, rombongan pengantar jenazah yang lain kemudian memukul sopir truk ramai-ramai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!